Halo masih di channel berpiksa.com ya Nomor 15 kita lanjutkan ya Masih di lembar tugas kedua ya Oke Posisi partikel 1 bermasa M pada saat T ya Ini ada katanya Posisi partikelnya ada juga ya Lio M Ini Tentukan posisi dan kecepatan pusat masa ya C-nya tentukan persyaratan agar posisi pusat masa tidak bergerak Kalau D tentukanlah syarat Agar posisi dan kecepatan pusat masa sering tegak kurus Untuk nomor A dan B sebenarnya lebih mudah ya Karena yang biasa aja ya Posisi pusat masa kan teman-teman udah tau ya caranya Berarti posisi itu kan berarti Kayak biasa ya Sigma apa Mi ya R-I-nya ya R-I fungsi waktu kan ada fungsi waktu ya Dibagi jumlah dari Masanya ya Masa itu berapa gitu Oke masanya kan ada M dan 5M Cuma dua ya Jadi teman-teman tinggal M dikali masanya Posisinya 5 Cos A tambah B gitu ya I Ditambah sin At ditambah B J gitu kan J-topik ditambah 5M ya Masanya yang kedua 5M dari cos C C-CT Plus D I gitu kan Ditambah sin Sin C-T Tambah D J-topik gitu kan Nah gitu Oke Dibagi dengan jumlah dari Masanya Berarti ada M ditambah 5M Oke Jadi posisi pusat masanya Ya Terhadap waktu ya Fungsi waktu Nah itu adalah Saya langsung nulis Hasil lahirnya aja ya 5 per 6 Dalam gurung Cos ya A tambah AT ya AT tambah B AT Ditambah B Oke Ditambah cos Ditambah cos CT tambah D CT tambah D Jadi yang I Saya kumpulin Itu P ya Oke Ditambah 5 per 6 Sekarang yang arah J Sin 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 AT Ditambah B Ditambah Sin lagi ya Sin CT CT tambah D CT D tambah D J-topik Seperti ini ya Jawaban dari Posisi pusat masanya Oke Kalau nomor B nya berarti Kecepatan Pusat masanya ya Nah berarti teman-teman Tinggal turunkan saja Turunkan terhadap waktu Si pusat masanya Posisinya ya Nah jadi benda ini teman-teman Diturunkan Oke Ya jadi saya tulis Minus 5 per 6 Dalam kurung A sin A Sin AT Plus B Gitu ya Ditambah C sin C sin CT Ditambah D Gitu ya Arahnya ke I topi I topi Ditambah 5 per 6 Tetap positif Karena turunan sin Ya cos Cos AT Tambah B Tambah Sin CT Ditambah D Ya Dalam kurung J topi Gitu ya Oke Itu sih Untuk nomor B nya ya Untuk nomor C nya Dia kan nanyanya apa Posisi pusat masa Tidak bergerak Kalau posisi pusat masa Tidak bergerak Itu artinya apa Posisi Pusat Masa Tidak Bergerak Nah ini artinya Ketak kuncinya adalah Kecepatan pusat Masanya harus Sama dengan 0 Teman-teman Ya Kecepatan pusat masa Kan barusan Udah ada ya Nah berarti Syaratnya apa Berarti Syaratnya apa Supaya 0 itu Ya Kecepatan pusat Masa itu yang ini nih Nah Benda ini yang 0 Jadi supaya 0 Saya langsung tulis aja ya Yang Yang A sin At Ditambah B Ya Ditambah C Sin CT Ditambah D Nah ini juga harus 0 Jadi yang arah I Yang arah I juga 0 Nanti ditambah arah J nya 0 Jadi nanti Jadi nanti satu lagi A cos Yang A cos At Ditambah B Ditambah C E C cos CT Ditambah D Ini juga harus 0 Jadi arah I Ya ini arah I kan Ini arah I Ini arah J ya Arah sumbu Arah sumbu Y ya Nol Nol Sehingga Berlaku Berkaitan dengan matematika Kalkulus Maka Agar Agar berlaku Agar berlaku Setiap T Maka Haruslah Nah ini perseretannya ya Jadi memang Fisika itu harus Kuat di matematikanya ya Jadi biasanya Di ujian-ujian itu ada Beberapa soal yang dia matematika banget ya Di fisika itu Biasa satu atau dua soal gitu Ya Dari lima soal Itu ada Berkaitan dengan matematikanya Gitu teman-teman ya Matematikanya Teman-teman harus kuat ya Matematikanya Sehingga A nya harus sama dengan C Teman-teman Sama dengan 0 Atau Ya ini syaratnya ya Atau A nya sama dengan C Kemudian Dan B sama dengan B sama dengan D plus minus Gitu kan K kali K kali P ya K kali P ya Dengan K nya Ganjil ya Gitu ya Jadi kalau untuk Yang B nya Yang ini nih Nah Yang cost kan harus Ganjil Jadi kalau cost nya ganjil kan Nanti Saling berlawanan dengan Yang ini ya D sesuatu Jadi nanti Bakal saling menghilangkan Sama juga yang ini ya Kalau yang Ganjil itu Scene nya yang Yang ini ya Kalau Scene Makan genap Yang adanya ya Kalau Cosma yang Ganjil yang hilang Oke Oke itu saja mungkin Untuk nomor C nya ya Nah untuk nomor D Ya main lagi Di kalkulus nya ya Ini kan Persyaratan Posisi dan Pusat masanya Saling tegak lurus Ini kan berkaitan dengan Vektor ya Teman-teman Kalau tegak lurus itu Artinya apa Sudutnya 90 derajat ya Jadi perkalian Vektor Antara Kedua Vektor ya Di dot Nah kalau perkalian dot Itu kan harusnya Sama dengan 0 Kalau pengen tegak lurus Kenapa harus 0 Karena kan Perkalian dot itu kan Menghasilkan sudut Cos A Dot B Besar A Dikali besar B Nah bentuk sudut Cos theta Nah jadi kalau Cos nya 90 Cos nya Tetanya 90 derajat Nah makanya ini Perkalian dot nya 0 Jadi teman-teman Tinggal masukin aja R sama Kecepatan PM nya ya Biar tidak ini Saya langsung nulis aja ya Hasil akhirnya ya Jadi kalau saya nulis Panjang Jadi teman-teman Tinggal kaliin aja nih Yang ini ya Dikali yang PPM Gitu kan Saya nulis hasil Ini aja Hasil perkaliannya Lumayan panjang juga ya Jadi setelah dikalikan Itu Itu minus Ya gak apa-apa Saya tulis 25 Per 36 Gitu Asin Asin At Ditambah B Gitu Cos At Ditambah B B gitu Tambah C cos C cos C t Ditambah D Sin Sin C t C t Ditambah D Ditambah C t C t Tambah D Ditambah C Cos At At plus B Cos At Plus B Ditambah Masih panjang Ditambah Masih panjang Ternyata Berkaliannya 25 Per 36 25 Per 36 A cos A cos At Plus B Gitu Kemudian Sin Sin At Plus B Gitu Kemudian C cos C cos Tambah C cos C t Plus D Sin C t Plus D Sin C t Plus D Tambah A cos Tambah A cos At Plus B Sin C t Plus D C cos Ini harus Keliti Tambah C cos Tambah C cos C t Plus D C t Plus D Sin At Plus B Sin A T Plus B Sama Dengan Nol Gitu Panjang Hasil Akhirnya Gimana Kak Oke Hasil Akhirnya 25 Per 36 A cos Saya nulis Coret-coretnya Agak Panjang A cos At Plus B Sin C t Plus D Sin C t Plus D Min 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 Sin At Min Sin At Plus B Cos C t Plus D Cos C t Plus D Gitu Kemudian Dikalikan Dengan Dengan 25 25 36 25 36 C cos C cos C t Plus D Sin At Plus B Sin At Plus B Min Sin Min Sin At Cos At Plus B Cos At Plus B Sebenarnya 0 Jadi saya sederhanain Jadi asin C min A C min A Kali T Tambah D min B D min B Ditambah C sin A Min C Dalam kurung T Tambah B Min D Gitu ya Kemudian 0 A Atau Saya Serenakan Jadi minus A Sin Dalam kurung A min C Kali T B Min D Tambah Tambah B Min D Ditambah C sin Ini sebenarnya Matematika A Min C Ini Mengulik Jadi teman-teman Kalau pengen Ini harus Mengulik Aja Kalau pengen Tepat Jadi harus Jadi harus Melik Dan matematikanya Di Ini ya Di perdalam Minus A Tambah C Sin A min C Kali T A min C Kali T Tambah B Min D Sampai Dengan 0 Jadi Agar Berlaku Agar Berlaku Setiap T Nah ini persyaratannya Maka Minus A Minus A Ditambah C Itu harus Sama dengan 0 Ini jawabannya Jadi A Sama dengan C Sebenarnya Hasilnya sederhana Cuyang ini doang Tapi Penulisannya Memang agak Panjang Oke itu saja Yang dapat saya Sampaikan Di nomor 15 Ya dukung terus Ini Agar maju Dan tes Selalu semangat Untuk menguploadnya Sampai jumpa Sampai ketemu Di Lembar tugas Ketiga Terima kasih